Kebakaran terjadi di toko Tani Mapan, Dusun Kerajaan, Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, sekitar pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat pada dini hari. Api menjalar cepat menghanguskan isi toko, dan akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian hingga 1 miliar lebih. Kapolsek Celuring AKP Agus Perion mengatakan kebakaran tersebut pertama kali diketahui oleh Yayan, seorang warga yang saat itu melintas di depan toko. Ia secara tidak sengaja mencium bau obat insektisida dan melihat kebulan asap di atas bangunan toko. Karena penasaran, warga tersebut lantas kembali arah menuju tempat keramaian di Jalan Raya Simpang Tiga Benculuk dan mengabarkan jika ada kebakaran toko. Selanjutnya, Yayan bergegas ke Polsek Celuring, yang jaraknya kebetulan tidak terlalu jauh, untuk melaporkan kejadian tersebut. Beberapa orang juga membangunkan warga yang tinggal di belakang toko dan bergegas ke lokasi untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Sekitar pukul 1 lebih 40 waktu Indonesia Barat, anggota Polsek Celuring datang ke lokasi dan menghubungi Damkar Kecamatan Gambiran dan Damkar Banyuwangi. Selang waktu yang tidak lama, 4 unit mobil Damkar datang ke lokasi dan api dapat dicinakkan kurang lebih pukul 3 lebih 30. Agus Priyono menambahkan dugaan sementara penyebabnya karena konsleting listrik. Meski tidak ada keberban jiwa, namun pemilik toko mengalami kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah lebih. Dalam toko hanya berisi barang dagangan berupa obat pertanian, sedangkan pemiliknya tinggal di Dusun Damtelu, Desa Gedung Gebang, Kecamatan Tegal, Delimo. Halo Kokusumo, JTP.